Kamera pengawas merekam seorang bocah masuk ke lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Pring Surat, Temanggung, Jawa Tengah berjaket hitam dan tas terhansel. Sesaat kemudian bocah tersebut mengeluarkan botol dan menyulutkannya dengan korek api. Ledakan sempat membuat api menyebar dan kemudian bocah itu membuang kobaran api ke bangunan sekolah lain. Bangunan yang terbakar di antaranya ruang prakarya di bagian belakang sekolah dan sebagian ruang kelas belajar-mengajar. Tampak puing-puing bekas kebakaran masih terlihat dan kelas pada bagian atap rusak parah. Kejadian ini berlangsung dini hari dan diduga sekolah sengaja dibakar oleh pelaku. Ada kesengajaan tapi baru penyelidikan oleh polres dan polsek. Oknum sengaja ini datang yang pertama membakar sebelah sana, sebelah 8B dari jalan. Terus ke sana itu didekat dengan green house, kemudian dekat banner yang dulu untuk perpisahan itu. Di lingkungan sekolah juga terdapat beberapa titik bekas terbakar. Pelaku diduga berkeliling lingkungan sekolah untuk melancarkan aksinya. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 3 dini hari dengan bantuan warga dan pemadam kebakaran. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, INews melaporkan.